A'udzubillahimmanasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman, akhirnya ada orang yang berani menjawab pertanyaan saya Setelah berjalan 2 hari admin pendok pesatren yang kemarin ngechat saya, dia bungkam dan tidak mampu menjawab. Tetapi ada salah satu orang yang berani menjawabnya Ya, menurut saya nekat sih. Ketika dia menjawabnya itu nekat Ya, karena jawabannya panjang. Mari coba kita simak seperti apa dan kita teliti apa jawaban dia kepada saya ketika saya bertanya, apakah Allah ketika menciptakan Jibril? Allah butuh Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada nabi-nabinya. Ketika Allah menugaskan malaikat Rokib Atid di bahu kanan kiri kita, apakah Allah butuh malaikat Rokib Atid? Untuk apa? Untuk mencatat amal. Catatan amal itu untuk apa? Untuk diserahkan kepada Allah gitu. Dan pertanyaan ini tidak mampu mereka jawab. Tidak ada yang mampu menjawabnya Tetapi disini dia merasa mampu menjawabnya. Coba kita baca seperti apa jawabannya. Kata butuh dalam kedua kasus itu berbeda jauh Oh, berbeda jauh. Dalam kasus memerintah malaikat itu sebenarnya bukan butuh tapi irodah. Kehendak. Untuk memberikan amar. Perintah. Yang seperti ini masuk dalam sifat ja'is Allah. Terselah Allah mau memerintahkan atau tidak. Melakukan atau tidak. Kalau mau membandingkan ya misalnya kita membalas postingan ini. Pasti bisa dilakukan dan bisa pula tidak dilakukan Meskipun seringkali kita ungkapkan dengan saya harus membalas postingan Saya butuh membalas postingan tapi maksud harus atau butuh disini adalah pilihan bebas. Bukan benar-benar harus. Ya kan memang muter-muter bahasa itu yang bikin ribet sebenarnya ya. Bahasanya diputer-puter. Bahwa disini kebutuhan Allah itu berbeda katanya dengan memerintah. Kalau memang Anda itu berpikir dengan akal. Dengan kepala. Tentu kalian itu akan berpikir juga bahwa apa fungsi malaikat. Begitu ya. Saya akan bahas dulu dari yang pertama ini. Apa fungsi malaikat? Ya. Untuk patuh kepada Allah kan. Tetapi kenapa ada satu momen Allah itu berbicara langsung kepada Nabi Musa. Mengikuti keinginan Musa gitu untuk bercakap-cakap. Kan tidak begitu juga. Dan disini juga Allah pernah memanggil Nabi untuk menghadapnya ketika Mi'raj ke atas. Allah di atas naik ke atas. Bukan turun ke bawah. Nabi tidak turun ke bawah tapi naik ke atas. Untuk apa? Untuk bercakap-cakap juga. Terus disitu Allah mengutus buruk untuk membawa Nabi Muhammad dari bumi kehadapan Allah di atas sana. Ya apakah Allah butuh buruk untuk membawa Nabi ke atas? Kan bisa saja Allah mengucapkan kun. Nabi langsung ada di atas sana. Kan bisa begitu harusnya. Tapi harus berproses naik. Dan ini juga bisa saya nyatakan kepada Anda kenapa Allah itu menciptakan langit dan bumi selama 6 masa. Harusnya kan bisa tinggal mengucapkan kun. Jadi maka jadilah. Nggak perlu nunggu 6 masa. Terus kalau kalian mengartikan setelah 6 masa kemudian Allah berkuasa. Apakah sebelum Allah berkuasa di atas ars ada penguasa lain di atas ars? Ini pertanyaan yang serius dan tidak bisa kalian jawab. Kalau memang arti istawa itu adalah menguasai, maka bebas kita akan mengucapkan Allah istiwa di mana-mana. Karena semua ini adalah kekuasaan Allah. Allah istiwa di atas cacing gitu. Allah istiwa di atas udang. Kan cacing dan udang itu kuasa Allah. Maka akan merusak maknanya. Dan disini kembali lagi kepada butuh. Semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah. Dan ciptaan Allah itu adalah mahluk. Matahari itu mahluk. Planet-planet ini adalah mahluk. Bintang-bintang, bumi, kita. Bukan cuma manusia mahluk Allah. Segala yang ada di bawah Allah adalah ciptaannya. Semuanya. Karena di dalam fikiran kalian itu, ketika Allah istiwa di atas ars, Allah butuh ars. Allah butuh mahluknya. Ars itu kan mahluk. Mahluk Allah yang mengalir di bawah ars itu adalah air. Yang airnya itu mengalir kepada surga Firdaus. Lalu ada komentar yang menyatakan bahwa ars itu bukan mahluk katanya. Seperti ini. Apakah beliau yang komentar seperti ini adalah ulama' sampai-sampai tahu bahwa ars itu bukan mahluk? Tahu dari mana? Informasinya dari siapa? Sudah mengalahkan ulama'-ulama' terdahulu bahwa meyakini ars itu mahluk. Terserah Allah. Allah mau ngapain saja? Bebas. Allah mau istiwa kayak bebas terserah Allah. Allah mau membelah bumi kayak bebas terserah Allah. Kok kita malah berjelimet dengan akal yang dangkal kita? Kalau Allah beristiwa, gimana posisinya? Ini kan memikirkan dengan akal jatuhnya. Memikirkan kuasa Allah dengan akal. Gak perlu mikirin bagaimana istiwanya Allah. Ya gak perlu. Memikirkan seperti apa bentuk ars kalian tidak akan tahu. Tidak akan bisa. So-so-an mikir bagaimana Allah istiwa. Ya memang segala ciptaan Allah itu ditugaskan. Semua ciptaan Allah itu ditugaskan teman-teman. Seperti matahari ditugaskan oleh Allah untuk menerangi dunia. Seperti dunia, bumi ini juga ditugaskan oleh Allah SWT untuk menghidupi apa yang tumbuh dan apa yang hidup diatasnya. Contohnya seperti kita ini. Semua ditugaskan masing-masing oleh Allah. Neraka ditugaskan oleh Allah SWT untuk menampung orang-orang berdosa. Surga ditugaskan oleh Allah SWT untuk menampung orang-orang yang beriman. Orang-orang yang bertakwa. Dan begitu pun juga dengan aras. Ditugaskan oleh Allah SWT sebagai tempat bersemayamnya Allah diatas sana. Sudah sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dan aras itu juga ada yang memikul yaitu malaikat teman-teman. Semua ini sudah ditugaskan oleh Allah SWT dan mereka itu patuh kepada Allah. Ya tidak ada yang membangkang. Hanya dari golongan jin dan manusia yang banyak membangkang kepada Allah. Selain itu semuanya patuh kepada Allah. Oke lanjut dulu ya kita. Kalau dalam kasus ars, kata butuh ini bermakna telezum. Keterikatan. Enggak. Enggak terikat. Allah tidak terikat dengan aras ya. Allah mau meninggalkan aras kayak mau ngapain kayak bebas terserah Allah. Karena memang selama Allah menciptakan langit dan bumi, arasnya tidak ditempati. Baru setelah Allah selesai menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah beristiwa. Tak terikat. Siapa yang ngikat? Anda mau ngikat Allah di sana. Mau ngurung Allah, Anda di aras. Berani sekali. Enggak. Allah tidak butuh apa-apa. Itu hanya sangkaan Anda. Sangkaan akal. Akal Anda itu yang menyangka kalau Allah butuh. Memang menjadi prasyarat mutlak yang tidak bisa tidak. Sebelum diteruskan, harap diingat bahwa tak ada yang menafikan istiwa Allah. Baik asyariya maupun mutazilah. Sekalipun semuanya mengimani istiwa. Jadi yang dipersilirkan adalah makna istiwa itu sendiri. Ya. Kalau kita menetapkan bahwa istiwa itu berarti bersemayam, duduk. Kata siapa duduk? Bersemayam itu tidak harus duduk kok. Kalau kita mensifati Allah itu bersemayam dengan duduk, misalkan gak perlu ke duduk. Allah melihat. Ya Allah melihat nih. Apakah ada yang setara dengan penglihatan Allah? Gak ada kan? Allah mendengar. Apakah kita bisa sama dengan Allah pendengarannya? Tidak. Allah bisa menginjakkan kakinya di neraka. Kita juga bisa. Apakah kita mau menyamakan Allah bisa masuk neraka seperti kita? Ya ini kan main akal. Kalian yang sebenarnya main akal. Bukan kita. Maka mau tidak mau berarti kita menetapkan apa yang menjadi prasyarat mutlak terjadinya bersemayam atau duduk itu. Antara lain adanya batasan tempat. Ukuran masa, pantat, dan seterusnya. Sebab tak ada bersemayam duduk yang tanpa adanya itu semua. Ini kan menyempitkan suatu yang luas. Ini menyempitkan suatu yang luas yang dimana sesuatu yang luas itu tidak boleh dipersempit. Bersemayam tidak harus duduk teman-teman. Ya. artinya tidak harus duduk. Allah sendiri yang memberitakan kepada kita. Allah tidak akan mungkin berbohong. Ini makin luas kan? Allah tidak akan mungkin berbohong dengan kalimat istiwa itu. Agar apa? Agar kalimat istiwa itu bisa dimengerti bahwa Allah itu ada di ketinggian. Berada. Bersemayam itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa diartikan bertempat. Bisa berartikan berada. Bisa berartikan ada di. Bisa juga dikiaskan dirimu bersemayam dalam hatiku. Bisa seperti itu. Lu bagaimana bersamayamnya kamu di hatiku? Begitu. Misalkan ada orang yang menyatakan dirimu bersemayam di hatiku. Bagaimana cara orang bersemayam di hati? Ada yang bisa nebak? Ya. Begitu. Jadi kalian tuh mencoba untuk bermain dengan akal yang jongkok untuk menafsirkan kuasa Allah. Ini kan santo loyo ini. Santo loyo pokoknya ini. Lanjut dulu. Inilah yang dimaksud butuh itu. Kalau mau dibandingkan dengan membalas postingan di Instagram, maka yang diputuhkan adalah keberadaan Instagram itu sendiri. Sebab kita tak mungkin menetapkan adanya postingan Instagram tanpa menafikan Instagramnya. Sehingga ketika kita mengatakan postingan di Instagram butuh Instagram itu maknanya harus bukan lagi opsional. Sekarang, bila kita sudah paham perbedaan keduanya maka mungkinkah kita mengatakan kita mendapatkan makna bersemayam secara dohir. Tetapi kaifiyahnya tidak kita ketahui. Ini sama saja menetapkan makna duduk tapi tanpa menetapkan posisi tubuh tertentu yang melibatkan pantat tempat santuhan dengan tempat dan ukuran. Mungkinkah ini padahal ular, air, mobil, cicak, buaya, dan banyak lainnya mustahil dikatakan bersemayam atau duduk dalam istilah bahasa manapun. Sebab tak memenuhi syarat adanya posisi tubuh, postur, dan pantat yang memungkinkan untuk dibilang duduk. Kok malah Allah yang laisa kamisli syai'un lantas ditetapkan dengan sifat bersemayam atau duduk? Sebelum Anda ngeliatur lebih jauh, coba Anda bayangkan dulu cara buaya bersemayam atau duduk itu gimana? Buaya bersemayam di air rawa. Bersemayamnya dia itu ya diem di sana. Menempat di sana. Bersemayam tidak harus duduk teman-teman. Artinya tidak harus duduk. Bersemayam itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa diartikan bertempat, bisa berartikan berada, bisa berartikan ada di, bisa juga dikiaskan dirimu bersemayam dalam hatiku. Bisa seperti itu. Apa ini? Agama apa ini? Ketika Allah memberikan kabar kepada kita kalau dirinya bersemayam di atas ars, mereka bermain dengan akal bagaimana semayamnya Allah. Jadi ketika mereka berpikir dengan akal mereka, oh Allah gak mungkin nih bisa bersemayam. Ini kan akal nih yang mikir. Allah gak mungkin bersemayam. Karena nanti sama dengan manusia. Allah tolak deh. Nah, kan ditolak kan? Jadi kuasa Allah langsung ditolak dengan mereka. Karena tidak sesuai dengan akal mereka dibentukan dengan Laisa Kamislihi Sya'i'un. Laisa Kamislihi Sya'i'un bukan berarti tidak ada yang sama dengan Allah. Sampai-sampai saya di sini memberikan analogi kepada orang ini. Karena orang ini membawa buaya, jadi saya bawa ikan hiu. Saya memaparkan seperti ini. Ini salah satu jenis dari ikan hiu yang tidak pernah tidur selama hidupnya. Lantas, apakah kita mau mengatakan ada loh yang setara dengan Allah? Ini, ikan hiu seperti ini tidak pernah tidur selama hidupnya. Terus berenang untuk bertahan hidup. Tidak pernah tidur hiu itu. Apakah sama dengan Allah yang tidak pernah tidur? Tidak. Padahal saya sudah memberikan analogi gampang kepada kalian. Saya mau bersemayam di dalam rumah. Bebas. Saya mau bersemayam bagaimanapun terserah saya. Mau saya lompat-lompat di dalam kamar. Mau saya duduk. Mau saya tiduran. Mau saya berbaring tengkur dan lain sebagainya. Karena saya bersemayam di dalam rumah ini tidak boleh siapapun mengganggu saya. Bagaimana cara saya bersemayam tidak boleh ada yang mengganggu saya. Lantas kita ini bagaimana mau mengganggu Allah cara bersemayamnya? Ya, langsung diartikan duduk gitu. Sedangkan ada arti lain bahwa bersemayam itu adalah bertempat. Berada. Allah berada di ketinggian. Allah tempatnya di ketinggian sana. Perkara Allah mau kemanapun terserah Allah. Seperti saya bertempat di rumah. Besok saya mau keluar, mau ngejar silat. Bebas terserah saya. Saya saja tidak bisa kalian atur bagaimana kalian mau mengatur Allah. Ketika Allah mengatakan anda kira Allah akan selalu bersemayam di atas sana. Enggak. Allah bisa kemanapun yang tanpa kita atur. Tanpa kita ketahui. Karena Allah gak paham sampai disini. Jadi, kalau kalian itu kan biasanya kepada wali-wali halu kalian percaya. Kepada wali-wali yang gak jelas kalian percaya. Duduk di dalam kuburan selama 70 tahun kalian percaya. Wali majedub kalian percaya. Wali yang katanya bisa sholat ke Mekah kalian percaya. Padahal disini dan Mekah beda jam. Disini malam disitu bisa siang. Sholat Jum'at disana. Kepada seperti itu kadang kalian percaya. Orang yang percaya pada haluisme-haluisme khurafat pasti ini adalah dari golongan kalian. Yang tidak mau meyakini Al-Quran. Allah memberitakan begini kalian tolak dengan akal kalian. Tetapi dengan karomah-karomah ngibul wali kalian percaya. Gedab brus lah. Sontolo yo. Aduh teman-teman. Saya menjadi heran. Semakin saya mengkaji semakin saya belajar semakin penyatanya Oh begini. Oh begitu. Akhirnya apa? Saya semakin mantap dengan jalan yang saya pilih sekarang. Terima kasih telah menonton.